Intro Wah, air mulai surut Aku dan masyarakat di Sabah Golo Kali Pucang Kabupaten Pangandaran Harus cepat-cepat turun ke pantai Wits, ini bukan rompongan persiran pantai lho Kita mau mencari selada laut Yang cuma bisa ditemukan saat air surut Intro Selada laut hanya tumbuh di bebatuan karang Kadang juga banyak ditemukan di sekitar tanaman bakau Ganggang yang juga dikenal dengan nama Seagrace ini Mengandung serat tinggi dan nutrisi yang lengkap Keliatannya gampang yuk Cuma mungut lada laut yang menempel di bebatuan karang Tapi tetap harus waspada sama ombak Ya ibu-ibu Kalau enggak, bakal kejadian kayak tadi lagi Selamat, selamat Kayaknya air memang sudah mulai pasang Ayo kita pulang Lumayan ini Dapat satu carangka penuh Katanya sih Teh Erin ngomong olah selada laut Jadi makanan yang enak Walah Jadi penasaran Dia olah apa ya Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Builah mengiris wortel untuk variasi sayurannya Semua pasti sudah tahu manfaat wortel toh? Tidak hanya bagus buat kesehatan mata Kandungan dalam wortel juga membantu pemulihan masalah kulit Seperti kulit kering atau proriasis Bawang bombay dipercaya bisa menurunkan kadar gula darah untuk penderita diabetes Kalau mengunyah bawang mentah juga bisa mengurangi bakteri di mulut loh Jadi bisa bebas dari penyakit mulut atau resiko kerusakan gigi Selanjutnya semua bahan dicampur Telur dan bumbu juga diaduk sampai rata yoh Lalu ditambah sedikit tepung terigu Gunanya untuk memadatkan adonan Supaya enggak amyar Kemudian masukkan irsan cabai merah dan cabai rawit Biar pedasnya nampol Kalau mau super pedas Yoh tinggal tambahkan aja rawit Sesuai selera Nah biar gurinya mantep Kejunya jangan ketinggalan Jangan lupa diparut dulu yoh Tinggal tambahkan selada laut Bawang bombay dan wortel Kalau mau enak Yoh bisa ditambah lagi selada lautnya Kalau sudah Aduk sampai rata yoh Masukkan adonan ke loyang yang sudah dioles minyak goreng Atau metega Jangan lupa diratain Setelah itu Adonan siap dipanggang Tidak Tolong dipanggangin ya Adonan dipanggang selama 10 menitan Supaya matang rata Loyang atas bisa ditukar tempat dengan loyang bagian bawah Jangan lupa Tambahkan topping keju Dan irisan cabai Lalu panggang lagi Selama 10 menitan Piyek Ada yang pengen incip? Sama Aku yuk pengen Taburan keju dan rawinnya itu lho Menggoda lidah Wah Ternyata ngewenak pol Burinya mantep Gak nyangka yoh Ternyata Selada laut Gak cuma jadi keripik Diolah jadi ala pizza gini Malah jadi mengenyangkan juga Cocok lah Buat gajah lapar Hehehe Ayo Monggo Yang mau nambah lagi Gak nyangka yoh Gak nyangka yoh Gak nyangka yoh